jadi harus berangkat lagi ulang action langsung nonton apa ngobrol dulu oke guys disini kita bakal reaksi dari trailer sebuah film berjudul BIS MALAM naik bus kita liat kayak hape filmnya naik bus pictures yuk keluar dari jendela ya supirnya religi oh loh gak saya gak ini men semata men oh ada konflik wooo kenapa naik keren sudah 10 hari libur tabungan awapun sudah tentes istri awas sudah bangutan emm emil heradi oh sudah dari doi film by ini bang wikand ini hehehe oh bener habis malem coy dari sinetria riveno wikand nya teman produsen wih oh ktp ditanyain anjir keren biasa aja bang siapapapun enggak ini bc gak enak wih tiyo men siapa bros tiyo pakusadewa ya gila doya antagonis mulu enggak coba oh ceweknya ngangkat senjata juga iya oh ada juga yang ketakutan oh iya nih kayak pemberontak pemberontak gitu mim oh diberhentiin gisnya gitu-gitu Turo Margen yoi oh iya ada om Turo wih Fidel Castro Lokman Sardi Lokman Sardi night bus gokel lebih semalem tapi karena daerah-daerah konflik gitu oh iya itu dia coming soon hehehe ini ini itu adalah film yang ala-ala Hollywood kalau gue bilang bro enggak maksudnya kayaknya sih sinematografi itu enak walaupun gelap tapi jelas udah gitu becengnya juga keliatan asli lah iyalah kalau gak asli kayak ala-ala Quentin Tarantino kalau sadis-sadis gitu kan yang santai gitu kalau film yang ala kaderanya kan yuk kalau sih gue sih lebay gue akuin gue lebay tapi ini keliatan enak banget tadinya waktu Tio tuh gue bilang dapet banget jadi antagonis apa kalem, slow gitu iya jarang sih dia mungkin peran protagonis pro sama an tadi ini ada tulisan Darius sama Bang Wike mereka bareng main di merah putih kangen kali main film action ya jadi bikin lagi film action kayak gini ini dari Cerpen sebetulnya oh Cerpen? ini film tuh terinspirasi dari Cerpen terus di filmkan jadi kalau lu mau bikin film lu banyak-banyak nulis Cerpen serius, siapa tau Cerpen lu bisa dikembangkan gitu kan maksudnya tapi keren juga ya maksudnya dia kata kuncinya tuh cuma kayak bismalem lu kalo denger kata bismalem apa sih pikiran lu? paling Jakarta pekaungan ya kan? om telolet om telolet om telolet om om telolet om becek lagi jadeng gitu hancur jadi memang pemain-pemain yang ada di film ini harus tokoh-tokoh yang yang mumpuni di ceritanya tadi sih nama-namanya kayak pemain-pemain watak gitu kayak Lokman Sardi kan sering banget pemain film yang semua pemain film yang ada di sini adalah kualitas semua Lukman Sardi, Toro Margen, Asyayu, Bang Wigat Darius main gak sih? gak tau gue kan ngeliat di trailernya ya mungkin ntar tengah jalan ada kali biasa kan kalo itu pemain yang yang long last maksudnya karya-karyanya gak main-main gitu banyak lah udah gitu kualitas juga kan ya sih ya memang beberapa ada yang main film komedi tapi eh komedi kalo kualitas juga? kayak King of Comedy Robert the Hero me? so tau lu belum nonton ya belum sih gue nonton itu keren banget itu tapi ini ini film oke tapi genrenya seru nih soalnya dia ngebahas soal konflik-konflik gitu kan ya bis malam ya oke buat lu yang sering naik bis malam lu mesti nonton ini film naik bus yang perjalanannya jauh misalkan Surabaya Jakarta atau Jogja Jakarta kalo sering naik bis malam lu harus nonton film ini iya mungkin orang-orang yang di bis itu kayak ini ya mereka kayak ketakutan jalan lanjut ku masuk daerah konflik nih mungkin temen-temen pasti juga pernah naik bis lu pernah naik bis lah pernah cuma rasain kalo lu naik bis terus ada di konflik ada di daerah konflik lu bisa ditembak soalnya lu bisa mati lah paling gak mati coming soon kapan sih filmnya gak tau sih gua 2017 ya mungkin 2017 2017 ini yang gua tau film ini diproduksi tahun 2015 dan 2 tahun gak tayang-tayang bro wah ini kalo tayang dan harus bagus dan harus bagus iya jangan sampe trailernya doang yang bagus ya kan iya trailernya bagus banget soalnya iya gua harap ntar hasilnya mantep juga nih gua seneng nih ngeliat yang action tapi yang action niat gitu bukan yang oh action yang penting ada ledak bakar-bakaran iya dan film ini katanya memang terinspirasi dari kisah nyata katanya jadi ini gak cuma action just another action movie kayak fast furious si mobil bisa masuk mall terus manusia jadi robot terus apa namanya power ranger gitu kan jadi levelnya power ranger sama general sudirman beda general sudirman kan ada kalo power ranger itu toko fiksi lu bandingin apple to apple lah makanya itu kita harus nonton film-film yang yang harusnya levelnya udah kisah nyata kisah nyata itu Tuhan yang bikin skenario Tuhan yang bikin skenario terus jadi film gua nonton filmnya aja tuh rasanya kayak nonton film hotel in rwanda men itu ada film sebuah hotel yang gitu lagi konflik antara dua suku di afrika sana dan itu hotel gimana caranya di bertahan ala-ala gitu banget miatnya pokoknya bentar-bentar becahin bentar-bentar the dare mati wah ini gua penasaran yang lolos sensor berapa banyak kalo di indonesia karena actionnya kayaknya dapet banget ini kalo film ini ditayangin di tv banyak yang disensor pistol disensor darah disensor jadi jangan sampe lu nonton di tv bro lu harus nonton di bioskop karena kalo disensor gua juga heran kemarin gua nonton film di tv nonton film di tv ya kan nonton film di tv banyak disensor apa-apa disensor jempol disensor apa jempol disensor kan kesel gitu jadi mendingan gua copy film atau download film bajakan yang penting itu film jangan dong dan ditonton di bentuknya film bukan di tv karena ini film lokal berantem-rantem seru action tuh akhirnya bajakannya tonton dulu yang aslinya gua sebetulnya ga terlalu suka film indonesia lu dijud aja tapi film-film indonesia yang ya terinspirasi dari kisah nyata yang perih ada sisi perihnya mungkin mary riana ada perihnya juga dia sampe bikin film sejuta dolar iya sampe mungkin dia nabung apa bekal roti ga punya obotos nah ini ga cuman sepeda ini ga cuman sepeda ini ga cuman sepeda nabung dan itu aja gitu jadi ini taruhan nyawa yang yang ini kalo gue bilang compare itu ke film merah putih javahit berantemnya dapet itu maksud gue tempah kisah nyata gue javit kisah nyata ga? javahit gua ga tau tapi itu film actionnya enak gue lihat ya jadi film ini adalah film yang berkualitas mudah-mudahan film ini ga cuman di indonesia doang karena film ini layak untuk ditandingkan di internasional oh ini ala-ala festival juga jadi yoi ini justru film main-main ke Toronto lah ya pasti pasti kalo itu gue yakin sih enak banget ya iya iya message nya juga nabung di trailer juga berhasep sih untuk bikin film ini butuh tenaga butuh gue yakin film ini ga terlalu di sponsori ga terlalu di janai gue yakin sih karena bahaya kalo didanai sih ya daripada kita dengerin banon ngeracut pakin ga jelas oke reaksinya segini dulu kita ketemuan di bioskop oke ciao ciao